Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di Muajbi Tutorial. Di video kali ini saya akan berbagi cara melihat teguran pedoman komunitas dan juga teguran hak cipta di channel youtube. Oke, untuk program partner youtube terbaru, syaratnya kita tidak boleh memiliki teguran pedoman komunitas yang aktif. Nah, bagaimana cara melihat teguran pedoman komunitas yang aktif tersebut? Simak terus video ini sampai selesai. Langkah pertama, kalian siapkan saja browser. Di sini saya menggunakan Opera Browser. Oke, cari saja youtube studio. Oke, kita masuk saja, klik yang paling atas ini. Nah, untuk melihat teguran pedoman komunitas, kalian bisa melihatnya di dashboard channel. Di sini, beberapa hari yang lalu saya mendapat teguran dari youtube. Dan di bagian ini ada tulisan peringatan. Di sebelah kanannya ada notifikasi penting, saya sudah mengajukan banding dan bandingnya ditolak. Kebetulan, video saya yang terkena teguran yaitu dua cara mendownload lagu full album MP3 di HP. Saya juga kurang tahu kenapa video saya mendapat teguran, karena konten kreator yang lain juga banyak mengupload video yang sama. Nah, jika kalian klik saja di bagian peringatan, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Di sini ada tulisan peringatan, konten Anda telah dihapus karena melanggar pedoman komunitas kami. Teguran pertama ini tidak akan memengaruhi akun Anda, Anda hanya diberi peringatan sekali dan peringatan ini akan tetap ada di channel Anda. Jadi, teguran yang pertama ini hanya peringatan dan si teguran ini bakal terus ada. Di sebelah kanannya, jika mendapat teguran lagi, channel Anda akan mendapat teguran pedoman komunitas. Poin kedua, Anda tidak akan dapat melakukan tindakan seperti mengupload, memposting, atau melakukan live streaming selama satu minggu. Nah, jika kalian ingin melihat teguran pedoman komunitas yang aktif, kalian scroll saja di bagian sebelah kiri. Lalu pilih logo S yang artinya monetisasi. Scroll ke bawah. Nah, di sini di bagian yang paling bawah, 0 teguran pedoman komunitas yang aktif. Di bawahnya juga, tidak memenuhi syarat jika Anda memiliki teguran yang aktif. Jadi, syarat program partner YouTube terbaru atau monetisasi, kita tidak boleh mempunyai teguran pedoman komunitas yang aktif. Nah, pertanyaannya, kenapa di bagian depan ada tulisan teguran pedoman komunitas dan di sini tidak ada? Jadi, teguran yang di bagian depan yang di dashboard channel itu hanya berupa peringatan. Dan teguran tersebut bakal terus ada, supaya kita lebih berhati-hati lagi dalam membuat konten di YouTube dan juga mematuhi pedoman komunitas YouTube. Oke, selanjutnya kita akan melihat teguran hak cipta dan juga klaim hak cipta. Nah, untuk teguran hak cipta ini biasanya jarang sekali, kecuali kita memasukkan back sound yang memang lagu berhak cipta. Nah, untuk melihatnya, kalian klik saja ikon konten yang ada di sebelah kiri. Nah, ini dia konten channel. Klik saja di bagian filter untuk melihat klaim hak cipta atau teguran hak cipta. Karena untuk klaim hak cipta atau teguran hak cipta mirip-mirip. Oke, kita scroll. Pilih saja klaim hak cipta. Nah, ini dia. Ada video saya yang terkena klaim hak cipta. Jika kalian klik di bagian klaim hak cipta, maka akan muncul seperti ini. Kita pilih saja lihat detail. Nah, di sini ada ringkasan dan status hak cipta. Dampak terhadap channel di bagian sebelah kiri tidak terkena dampak. Jika channel kalian terkena dampak dari klaim hak cipta ini, maka klaim hak cipta ini bakal masuk ke teguran hak cipta. Kemudian di bagian tengahnya, visibilitas publik dan monetisasi tidak memenuhi syarat. Jika kalian scroll lagi ke bawah, maka di sini ada bagian mana konten kita yang terkena hak cipta. Di sini, bagian detik 58 sampai menit 3.01. Jadi, dari detik 58 sampai 3 menit 1 detik. Di bagian sebelah kanannya ada si pemilik hak cipta. Untuk melihat backstone bebas hak cipta-nya, kalian scroll lagi di bagian sebelah kiri. Di bagian sebelah paling bawah ada koleksi audio yang kalian bisa download audio ini untuk dimasukkan di backstone video kalian. Di sini banyak sekali, kalian bisa pilih-pilih saja. Untuk downloadnya, kalian bisa klik saja di bagian audionya. Lalu di bagian sebelah kanannya ada tulisan download seperti ini. Oke teman-teman, itu dia tutorial cara melihat teguran padoman komunitas yang aktif dan juga teguran hak cipta di channel youtube kita. Bagi teman-teman yang ingin merequest tutorial atau bertanya seputar tutorial Android, silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton!